Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam keadilan Apa kabar teman-teman semua Sehat selalu ya Amin Segmen kali ini saya akan membahas tentang Penjurian Nah misalkan Seorang pelaku tindak pidana Penjurian telah mengembalikan Barang hasil juriannya Apakah masih bisa dipidana Atau tidak Nah Seperti kita ketahui bahwa Mengenai penjurian diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau KUHP Yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya Barang siapa mengambil barang yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki Secara melawan hukum Maka diancam pidana Karena penjurian Lalu ancaman pidananya Berapa lama Ancaman pidananya itu paling lama 5 tahun Ini penjurian ya Contoh misalkan seseorang Menaruh handphone atau hp-nya Di depan rumah Lalu masuk ke dalam rumah Tiba-tiba ada yang lewat Lihat hp Diambil Disatroni Dibawa pergi Atau dicuri Nah Suatu saat kemudian Ketahuan melalui CCTV Nah pelaku Didatengin oleh pemilik HP Hei kembalikan hp milik saya Yang telah kamu curi Karena sudah ketahuan Oleh pemilik hp Maka pelaku pencurian Mengembalikan hp tersebut Kepada pemiliknya Nah Untuk menjawab pertanyaan tadi Apakah barang Hasil kejahatan Atau hasil curian Ketika sudah dikembalikan Apakah pelakunya masih Bisa dipidana Atau tidak Nah Teman-teman Penting untuk diketahui Bahwa Telah dikembalikan Barang hasil curian Hasil kejahatan Tidak serta-merta Menggugurkan Pidananya Ya Jadi tetap bisa diproses Secara hukum Ya Mengenai Etikat baik Telah mengembalikan Barang hasil kejahatan Atau curian Ya Itu merupakan Suatu pertimbangan Hukum Ya Bagi yang mulia Majelis hakim Untuk memberikan Fonis Apakah Meringankan Atau malah Justru Sebaliknya Itu ya Jadi teman-teman Mengembalikan Barang hasil curian Ya Tidak serta-merta Menggugurkan Pidananya Tetap Pelakunya Tetap akan diproses Secara hukum Menurut Hukum yang berlaku Di negara kita Jadi itu ya Teman-teman ya Mengenai Barang yang telah Dikembalikan Itu merupakan Pertimbangan Bagi Yang mulia Majelis hakim Untuk memutuskan Memberikan Fonis Kepada Pelaku Apakah Diringankan Atau malah Justru Sebaliknya Nah itu teman-teman ya Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk kita semua Menjadi referensi Hukum Bagi kita Apabila Ada yang Mau Didiskusikan Bisa Isi kolom Komentar Di Channel Youtube Ini Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Keadilan Terima kasih